Halo, lama tak jumpa. Halo, kembali lagi sama gue, Carlos. Lama gak ketemu nih. Sepatu ini penting banget kalau buat Jordan hat. Gak lain dan gak bukan adalah... Jordan 11 Concorde. Eh, bukan yang ini ya? Ini mah yang 2011? Ah, salah. Nah, ini dia. Tapi kok gini amat ya boxnya ya? Nih. Ya, sesampah itu boxnya. Udah bukan yang mewah itu. Ini udah balik lagi ke box yang originalnya. Yang OG-nya nih. Tapi, gue kurang yakin sih kalau yang OG-nya tuh boxnya sesampai nih. Soalnya ini beneran tipis banget. Ini fontnya udah balik ke OG ya. Dan ini dia. Wangi banget. Ngelem. Apa itu Ibon? Ini lebih bikin high, men. Oke. First impression. Sepatu ini... Bagus banget, men. Menurut gue ini bagus banget. Gila, ini secara material dibanding punya gue ini yang 2011. Kalau bisa dilihat ini udah shine-nya udah hilang. Ini kilat di pattern letter-nya tuh udah hilang. Udah ancur banget. Soalnya udah lama banget dari 2011. Dan ini... Gila, men. Ini mobil baru, cuy. Kenapa lo harus punya yang 2018? Karena ini Concorde. Udah. Karena ini Concorde. Concorde itu sebenarnya bukan warna hitam putihnya ini. Bukan. Bukan. Concorde itu adalah di warna ungunya ini nih. Ungu di outsole, ungu. Dan di logo ininya nih. Itu. Kenapa warnanya Concorde? Itu karena purple Concorde. Yang kedua, kenapa lo harus punya? Karena ini materialnya gila. Ini pake tumble letter gini. Udah gitu. Soalnya tuh udah pake icy sole. Dan yang ketiga. Karena ini. Nomor 45. Karena dia balik lagi ke nomor 45. Udah bukan... Udah bukan 23 lagi. 45 ini. Ini udah balik ke yang OG-nya. OG-nya tuh sebenarnya... Angkanya tuh 45. Sebenarnya perbedaannya sendiri. Itu... Kalau menurut gue tuh cukup banyak ya. Kalau dari mesh. Sama aja. Nah dari... Dari ini nih. Pattern letter-nya tuh beda. Pattern letter-nya tuh kalau bisa dilihat. Yang 2018. Ketingannya lebih tinggi. Kuantiti dari Jordan 11 Concorde ini. Itu cukup banyak. Itu gue denger-denger sekitar 1,2 juta. Sampai 1,4 juta. Di dunia. Jadi seharusnya untuk ngedapetin ini sih gampang. Gue untuk sekarang. Mungkin gue tahan dulu deh. Belum gue kok dulu. Gue tahan dulu sampe ancurin dulu yang 2011. Ntar kalau misalnya udah ancur. Baru gue beli. Yang 2018. Karena gue yakin ini barangnya sih gampang ya nyarinya. Oke gitu aja. Sekian first impression dari gue. So I'll see you on the next copy bareng.